Bagi masyarakat yang belum terdaftar di daftar pemilih tetap atau DPT untuk mencoblos pada pemilu legislatif besok, Komisi Pemilihan Umum menegaskan mereka tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Syaratnya mereka yang belum terdaftar harus membawa identitas diri seperti KTP atau paspor untuk dimasukkan dalam daftar pemilih khusus tambahan atau DPKTB. Komisi Pemilihan Umum menetapkan untuk dapat mencoblos di TPS, pemilih harus menunjukkan surat undangan memilih atau Form C-6. Namun bagi mereka yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan, karena tidak mendapat undangan memilih, mereka baru dapat menggunakan hak pilihnya pada jam 12 siang, 1 jam sebelum TPS ditutup. Selain harus membawa KTP atau paspor, mereka yang masuk dalam daftar pemilih khusus tambahan ini juga bisa membawa kartu keluarga sebagai identitas kependudukan, namun pemilih DPKTB hanya dapat memilih di TPS sesuai KTP dan tidak dapat memilih di TPS lain.